Pendekar tongkat dari Liong Sanjilid 6. Namun bambu di tangan Kong Li adalah bambu kering yang ringan sekali hingga tak mungkin diputuskan begitu saja oleh benturan pedang. Kong Li menggunakan tenaga lemas untuk membuat bambunya terpental dan sambil menuruti gerakan pedang lawan, ia teruskan tongkatnya itu untuk menyerang. Karena gerakan ini tak terduga sama sekali, yakni ketika bambu itu terbentur dan terpental ke samping tapi cepat sekali lalu meluncur dari samping ke arah lambung, Hwasio ini berseru kaget dan cepat mengelah ke belakang. Tapi Kong Li tidak mau memberi ampun lagi dan ujung bambunya terus mengikuti tubuh lawannya, menotok punggung dari samping kanan dan dengan tepat menotok jalan darah siang hinghiat sehingga bokti Hwasio yang tak dapat mengelak lagi. Sambil berteriak nyaring tubuh Hwasio ini terguling dan pedangnya terlempar. Masih untung baginya bahwa pemuda itu tidak mempunyai niat membunuh, sehingga setelah menggunakan tangan kiri mengurut beberapa kali pada punggung yang tertotok, ia dapat melompat berdiri lagi dengan muka pucat. Ketiga Hwasio ini maklum bahwa betapapun juga, Kong Li tidak bermaksud jahat dan hanya ingin mengalahkan mereka belaka, maka diam-diam mereka memuji anak muda yang berkepandaian tinggi itu. Si Chu, bokti Hwasi yang menjura sambil merangkapkan kedua tangannya, kepandaian si Chu sungguh tinggi dan kami bertiga mengaku kalah. Biarlah lain waktu kalau kami masih berusia panjang, kami balas kebaikan si Chu ini, sebelum Kong Li dapat menjawab, tiba-tiba dari dalam kubil itu menyambar bayangan merah kepadanya. Ia kaget sekali karena bayangan merah itu adalah seorang kanak-kanak berusai paling banyak 12 tahun dan datang-datang anak itu menyerang dengan sebuah pukulan yang berbahaya sekali ke arah lambungnya. Kong Li cepat mengelak, tapi sebelum ia dapat menegur, anak berbaju merah itu menyerangnya lagi dengan pukulan-pukulan aneh yang sukar ditangkis. Ang Ji, jangan kurang ajar bentak bokti Hwasi yang kepada anak baju merah itu yang dipanggilnya Ang Ji atau anak merah. Akan tetapi anak itu sambil menyerang terus menjawab, bok Suhau, orang ini telah mengacau kubil kita, maka harus dihukum dan serangannya makin cepat. Kong Li benar-benar heran dan terkejut. Heran karena mengapa di dalam kubil ini terdapat seorang anak kecil bukan Hwasiul karena kepalanya memelihara rambut panjang yang dikepang menjadi dua sedangkan pakaiannya berwarna merah pula. Anak ini berwajah cakap dan kulitnya putih halus. Ia terkejut karena ilmu silat anak ini ternyata hebat sekali dan gerakan-gerakannya walaupun terdapat persamaan dengan ketiga Hwasiul yang tadi mengeroyoknya, namun lebih cepat dan mengandung bagian-bagian yang aneh. Kalau saja ia kurang hati-hati, pasti ia telah kena terpukul oleh bocah ini. Maka ia tidak mau berlaku semirono melayani anak kecil ini dengan ilmu silat liongsan kun huat. Kong Li hendak mengalahkan anak ini tanpa melukainya, akan tetapi ia keceleh. Ternyata kepandaian anak ini biarpun belum matang, namun tingkatnya tidak di bawah ketiga Hwasiul itu, bahkan lebih sukar dilawan. Dua kali tangan anak itu berhasil menampar dadanya dan kalau saja Wee Kang anak ini setingkat dengannya, pasti ia telah roboh olehnya. Kong Li menjadi panas sekali dan sekarang ia mengeluarkan serangan-serangan yang hebat, dan kalau perlu ia harus merobohkan anak ini, asal tidak membunuhnya. Maka bertempurlah keduanya dengan ramai sekali. Kim Ni Mao tercengang melihat gerakan-gerakan anak kecil itu karena begitu cepat dan gesit, diam-diam ia mengakui bahwa ia sendiri belum tentu dapat mengalahkan anak baju merah itu. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar orang batuk dan tahu-tahu di situ telah berdiri seorang Hwasiul yang memelihara rambut. Hwasiul ini kurus sekali dan wajahnya pucat, akan tetapi sepasang matanya mengeluarkan cahaya berapi. Semua Hwasiul yang berada di sini, termasuk Gobi Sem Lojin, segera berlutut ketika melihat Hwasiul tua itu. Ang Ji, mundurlah, Hwasiul ini berkata dengan halus dan Ang Ji lalu melompat keluar dari kalangan pertempuran. Kong Li menghela nafas lega karena tadi berada dalam keadaan yang sulit sekali. Kalau sampai ia kalah oleh anak kecil itu, tentu ia merasa malu sekali akan tetapi kalau ia terpaksa melukainya, ia akan merasa menyesal, karena ia pun merasa sayang kepada anak yang tinggi ilmu kepandainya itu. Kini ia menengok ke arah Hwasiul yang menyuruh Hang Ji mundur dan heranlah ia melihat betapa semua Hwasiul di situ berlutut di depan Hwasiul tua renta ini. Ia pun lalu menjura dalam sekali untuk menyatakan hormatnya. Bagus, bagus. Si pengemis tua kini telah memperoleh seorang murid yang baik. Si cu, kau telah berhasil menjunjung tinggi nama Liong San Pai yang sesungguhnya tidak harus kalah oleh Godi Pai. Kemudian Hwasiul itu berkata kepada Ang Ji, anak merah itu, Ang Ji, lain kali kau jangan lancang tangan sebelum mendapat izin dari ku Kong Li menjura lagi dan bertanya, mohon dimaafkan jika teo cu mengganggu kudil ini. Bolehkah kiranya teo cu mengetahui nama Lo Chiampo yang mulia dan siapa pula lah adik kecil ini Hwasiul tua itu tersenyum hingga mulutnya yang tak berpergigil lagi itu tampak. Anak muda, Pin Cheng bernama Liat Song Hwasiang dan Ang Ji adalah anak baik yang melayani Pin Cheng selama Pin Cheng mengasingkan diri, terkejutlah Kong Li mendengar ini. Suhunya pernah berpesan kepadanya bahwa jika ia naik ke Gobi San dan bertemu dengan seorang Hwasiul tua bernama Liat Song Hwasiang, maka ia tidak boleh berlaku kurang ajar dan harus menyatakan hormatnya karena Hwasiul tua itu adalah ketua Gobi Pai yang berkepandaian tinggi sekali dan menjadi sahabat Liong San Lokai. Kong Li tadi telah melihat kepandaian Ang Ji yang demikian tinggi, padahal Ang Ji hanyalah pelayan saja dari Hwasiul tua ini, maka dapat dibayangkan betapa hebatnya Liat Song Hwasiang. Mengingat akan pesan suhunya, Kong Li lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Hwasiul itu dan berkata, Mohon lo ciam puasudi memaafkan teocu yang telah berani berlaku kurang ajar, ha, ha, lo kai ternyata pandai mendidik muridnya. Bangunlah, anak muda sambil berkata demikian, Hwasiul tua itu menggunakan tongkatnya yang lengkung untuk mengait pundak Kong Li dan menariknya. Kong Li maklum bahwa orang tua itu hendak mencoba kepandainya, maka ia mengerahkan we-ekangnya dan tetap berlutut. Heran sekali, biarpun ia masih tetap berlutut, tapi pendekta tua itu berhasil mengangkat tubuhnya yang masih berlutut itu ke atas hanya dengan menyongkel perlahan dengan tongkatnya. Ha, ha, kau pandai sekali, anak muda. Pantas sekali menjadi murid kawan baikku, tiba-tiba Wasyu tua itu berpaling kepada Gobi Sem Lojin yang masih berlutut dan menahan sakit karena luka-luka mereka bekas tangan Kong Li tadi. Kalian tiga orang tua yang seperti kanak-kanak. Biarlah hari ini menjadi pelajaran pahit bagi kalian agar lain kali suka menjaga diri dan menekan nafsu. Masih baik bahwa Liyong San Lokai mengirim muridnya hanya untuk memperlihatkan bahwa ilmu silat Liyong San Pai tidaklah serendah yang kalian anggap, dan sama sekali orang tua itu tidak menaruh dendam atas kematian muridnya yang dulu kemudian lihat Song Ho Siang lalu berkata lagi kepada Kong Li, Kalau kau bertemu dengan suhumu, sampaikan salamku kepadanya. Setelah berkata demikian, Wasyu tua itu lalu berjalan kembali ke ruang dalam, diikuti oleh Hang Ji si anak baju merah. Gobi Sem Lojin lalu berdiri sambil menjura menyatakan maaf kepada Kong Li. Setelah saling mengucapkan kata-kata merendah, Kong Li mengajak Tim Nima meninggalkan tempat itu. Tapi gadis itu masih merasa gemas karena belum bertemu dengan Lau Bintong yang dulu menantangnya supaya naik ke Gobi San. Nona ini lalu bertanya kepada Gobi Sem Lojin, Sem Wito Tiang, mohon tanya apakah benar-benar di sini tidak ada seorang muridmu bernama Lau Bintong. Ia lalu menuturkan betapa dulu ia pernah bertempur melawan orang Shilohu itu yang menantangnya naik ke Gobi San. Entahlah, Nona, di sini benar-benar tidak ada orang Shilohu itu. Barangkali di puncak lain di daerah ini masih ada rombongan lain yang mengaku sebagai perkumpulan cabang Gobi, karena ketahulah bahwa Gobi San adalah luas sekali dan banyak didiami orang-orang pandai, terpaksa Choa Kim Ngo dengan kecewa sekali mengikuti Kong Li turun gunung. Di sepanjang jalan Kim Ngo tiada hentinya memuji kepandaian anak muda itu sehingga Kong Li merasa bangga dan malu, akan tetapi di dalam hatinya ia merasa girang sekali mendapat pujian dari Nona yang baik hati dan disayanginya ini. Ketika mereka tiba di bawah bukit, tiba-tiba dari depan datang seorang laki-laki menunggang kuda. Kuda itu dilarikan cepat sekali, akan tetapi ketika penunggang kuda itu melihat Kim Ngo, ia segera menahan kendali kudanya dan binatang itu tiba-tiba berhenti. Dari Kail berhenti yang tiba-tiba ini, tahulah Kong Li bahwa orang itu bukan orang sembarangan dan memiliki tenaga Wee Kang yang besar, kalau tidak demikian halnya, tidak mungkin ia dapat menghentikan lari kudanya secara demikian tiba-tiba. Laki-laki itu masih muda, usianya paling banyak 30 tahun, ia segera meloncat turun dari kuda dan menghampiri mereka. Sementara itu, ketika menengok kepada Kim Ngo, Kong Li melihat betapa gadis ini dengan muka pucat memandang kepada laki-laki itu dan jelas tampak bahwa gadis ini terkejut dan bingung sekali. Ketika laki-laki itu telah berada di depan mereka, ia lalu menuding muka Kim Ngo dan berkata dengan keras, Hah! Perempuan tak tahu malu. Dimanakahkah sembunyikan Ong Lui si manusia Jahanam itu? Dan ini, ia menuding kepada Kong Li. Apakah kau sudah lari pula darinya dan ini adalah kekasihmu yang baru biarpun Kong Li merasa betapa hebat penghinaan ini, namun tak dapat merasa marah karena tidak tahu akan maksud-maksudnya. Ia hanya memandang kepada Kim Ngo yang mukanya menjadi merah sekali dan sebentar menjadi pucat kembali. Lusan! Jangan kau ganggu aku karena sudah tidak ada hubungan apa-apa di antara kita. Kau pergilah kata Kim Ngo dengan suara gemetar. Ha! 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 Perempuan rendah! Perempuan hina! Kau takut kalau-kalau kekasihmu yang baru ini mengetahui segala rahasiamu yang kotor? Lusan Kim Ngo berseru sambil mencabut pedangnya. Kau mau membunuh suamimu. Ha! Ha! Lihat, kekasihmu sudah merasa curiga dan kalau ia sudah mengetahui segala perbuatanmu yang tidak tahu malu, Tentunya akan berbalik membencimu bangsat yang ingin mampus tiba-tiba Kim Ngo membentak dan menyerang. Akan tetapi laki-laki itu telah mencabut pedangnya juga dan menangkis dengan penuh kemarahan. Memang kita harus mengadu tenaga. Tapi aku takkan puas sebelum membunuh anjing Wong Lui itu lebih dulu dan kekasihmu yang kepucat-pucatan ini. Setelah kedua orang itu mampus baru aku akan membunuhmu sambil berkata demikian, Laki-laki ini cepat mengelakkan sebuah serangan Kim Ngo dan dengan gerakan tak terduga ia meloncat ke arah Kong Lui dan mengirim sebuah tusukan hebat ke dada pemuda itu. Tapi ia menemui batu. Dengan tenang sekali Kong Lui memiringkan tubuhnya, sekali ulur tangan saja ia berhasil merampas pedang itu. Bukan main terkejut laki-laki itu, karena sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa pemuda yang agaknya lemah ini ternyata demikian hebat. Celaka. Memang nasibku yang sial. Kekasihmu ini ternyata berkepandayan tinggi. Tapi betapapun tingginya kepandayanya, ia tetap seorang rendah. Nah, kau mau bunuh aku, bunuhlah pada saat itu Kim Ngo telah menyerang dengan sebuah tusukan ke arah lambung laki-laki itu. Tapi Kong Lui cepat menangkis dengan pedang rampasan sehingga pedang di tangan Kim Ngo hampir terlepas dari pegangannya. Tahan dulu, nona kata Kong Lui yang lalu menghadapi laki-laki itu. Dan kau, tahanlah sedikit lidahmu yang kotor itu. Kau datang-datang memaki orang sesukamu tanpa mau memberi penjelasan. Sebenarnya, siapa kau dan apa hubunganmu dengan nona ini ha, ha, ha. Kim Ngo, jadi kau belum memberitahukan kepadanya tentang keadaan dirimu yang kotor? Anak muda, kau tampan dan gagah serta ilmumu tinggi, tapi sayang kau bodoh sehingga mau saja ditipu oleh perempuan ini. Ketahuilah, dia adalah istriku Kong Lui terkejut sekali dan memandang muka Kim Ngo meminta penjelasan, tapi wanita itu kini hanya menangis dan menggunakan kedua tangan menutupi mukanya yang cantik. Aku adalah Ting Lusan, suami wanita ini. Tapi istriku yang rendah budi ini telah melarikan diri dengan seorang pemuda yang menjadi kawanku sendiri, yang bernama Ong Lui. Memang rendah sekali perbuatan mereka berdua. Bertahun-tahun, aku mencari-cari mereka dan tidak kusangka tiba-tiba bertemu di sini dengan anjing betina ini. Ternyata ia telah berganti kekasih pula Lusan, tutup mulutmu. Tiba-tiba Kim Ngo meloncat menyerang lagi dan Kong Lui yang merasa sebal mendengar kata-kata Ting Lusan, lalu memberikan pedang yang tadi dirampasnya kepada Lusan. Lusan segera menyambut pedang itu dan menangkis serangan Kim Ngo dan tak lama kemudian, suami istri itu telah bertempur seru dan mati-matian. Kong Lui yang menderita pukulan batin, hanya berdiri melongo dan melihat pertempuran itu dengan kepala kosong. Ia merasa menyesal, kecewa, malu, dan marah. Gadis yang dicintainya ini, yang disangkanya seorang gadis baik-baik, cantik jelita, dan gagah perkasa, ternyata adalah seorang istri yang melarikan diri dengan laki-laki lain. Tapi betulkah ini? Ia harus mendengar sendiri dari Kim Ngo dan memaksa gadis ini membuat pengakuan sejujurnya. Ketika ia menengok untuk melihat pertempuran itu, ternyata Choa Kim Ngo telah mendesak Ting Lusan dengan hebat hingga laki-laki itu hanya mampu menangkis sambil mundur berputar-putar, menangkis dan mengelak menghindarkan diri dari serangan maut yang dilancarkan oleh Kim Ngo dengan gemas. Melihat betapa laki-laki itu berada dalam keadaan berbahaya, walaupun ia merasa tidak berhak mencampuri urusan rumah tangga orang lain, namun karena ini menyangkut perkara jiwa, maka terpaksa Kong Li bertindak. Ia melompat maju dan menggunakan tongkat bambunya menangkis pedang Kim Ngo. Melihat betapa Kong Li maju membantu laki-laki itu, Kim Ngo mau mundur dan tahan pedangnya sambil berkata, Lim Tai Hiap, jangan kau mencampuri urusan ini dan biarkan aku membuat mampus laki-laki tak tahu malu ini tidak bisa. Choa Li Hiap, selama aku ada di sini, aku tidak bisa membiarkan saja orang membunuh tanpa sebab-sebab yang jelas. Sementara itu, Ting Lu San yang tak sanggup menghadapi Kim Ngo, apalagi melihat bahwa di situ masih ada Kong Li yang ulung, ia segera melompat ke atas kudanya dan pergi dari situ. Kong Li berdiri berhadapan dengan Kim Ngo dan memandang muka nona itu dengan metel, tajam. Sementara itu, Kim Ngo dengan air metel bercucuran berkata, Lim, Koko, jangan kau pandang aku seperti itu, jangan kau pandang aku seperti itu. Kalau kau menghendaki supaya hubungan kita tetap seperti semula, kau harus menceritakan segala hal mengenai peristiwa tadi kata Kong Li dengan tandas. Tanpa menjawab, Kim Ngo lalu berjalan dengan langkah lemas ke bawah sebatang pohon yang tumbuh di tepi jalan, diikuti oleh pandang macu Kong Li yang tetap bersikap dingin. Kim Ngo duduk di atas tanah di bawah pohon itu lalu melihat ke arah Kong Li sambil berkata, Lim, tai hiap, kalau kau ingin benar mengetahui halku, duduklah di sini. Kong Li menghampiri dan duduk di depan wanita itu, agak jauh dan tidak seperti biasanya. Kemudian dengan kadang-kadang menggigit bibir, dan wajahnya sebentar pucat sebentar merah serta basah oleh air macu yang mengalir di sepanjang pipinya dan yang keluar dari kedua matanya yang merah dan memandang sayu, Coak Kim Ngo menceritakan riwayatnya kepada Kong Li yang mendengarkan dengan sikap masih dingin. Coak Kim Ngo adalah anak tunggal dari hartawan Coakeng di kota Tinsibun. Pada suatu hari ketika hartawan Coakeng membeli barang dagangan dari tempat lain dan membawanya ke kota Tinsibun, di tengah jalan barang-barangnya dirampok habis oleh para perampok hingga hartawan ini jatuh bangkrut dan miskin. Oleh karena ini, maka biarpun anaknya hanya seorang anak perempuan, tapi ayah Kim Ngo lalu menyuruh anaknya belajar silat dari seorang Hwasyo di sebuah kelenteng, agar kelak dapat membalas sakit hatinya kepada para perampok itu. Guru Coak Kim Ngo adalah Beng An Hwasyang, yang berilmu tinggi, tapi sayang sekali Hwasyo ini kurang baik perangainya. Selain Kim Ngo, Beng An Hwasyang masih mempunyai seorang murid lain, yakni Pau Kian yang sebenarnya putra seorang perampok yang ingin melihat anaknya berkepandayan tinggi. Oleh karena mendapat guru yang berwatak buruk, pula karena Su Hengnya, yakni Pau Kian, memang anak perampok, tentu saja Kim Ngo juga terpengaruh oleh orang-orang sekelilingnya ini dan wataknya yang tadinya halus berubah kasar dan angkuh. Akan tetapi, ada sesuatu hal yang masih belum lenyap dari sanubari gadis itu, yakni baktinya terhadap orang tuanya. Biarpun ia telah memiliki kepandayan tinggi, namun Kim Ngo tetap berbakti dan taat akan segala perintah orang tuanya. Setelah gadis itu menjadi dewasa, ia berhasil membalaskan sakit hati ayahnya dengan mendatangi gerombolan perampok yang dulu merampok ayahnya dan ia bunuh mati beberapa orang pemimpinnya serta mengobrak abrik serangnya. Sejumlah besar harta para perampok itu dirampasnya dan diberikan kepada ayahnya sebagai pengganti kerugiannya dulu. Sementara itu, para anak buah perampok yang dikalahkan itu merasa kagum sekali melihat kehebatan Kim Ngo dan ketika mendengar bahwa Kim Ngo adalah semuai dari Pau Kian yang pada waktu itu terkenal sebagai kepala rampok menggantikan ayahnya dan berjuluk iblis tangan hitam, lalu mengangkat Kim Ngo sebagai kepala mereka. Akan tetapi Kim Ngo menolaknya dan ia membawa semua anak buah perampok itu menggabungkan diri dengan para perampok pimpinan Su Hengnya. Ada pun barang-barang yang ia rampas dari para perampok itu telah berhasil membuat orang tuanya menjadi kaya kembali. Kemudian atas desakan orang tuanya, Kim Ngo dikawinkan dengan seorang pemuda anak seorang berpangkat bernama Ting Lu San sebetulnya pada waktu itu, Kim Ngo telah mempunyai seorang tunangan pilihannya sendiri, yakni seorang pemuda pembantu Pau Kian yang berwajah tampan dan berkepandaian silat cukup tinggi. Akan tetapi ia tidak berani melawan kehendak orang tuanya, apalagi ketika diketahui bahwa Ting Lu San adalah seorang pemuda yang selain tampan dan terpelajar, juga mengerti ilmu silat cukup baik. Perkawinan dilangsungkan dengan meriah sekali karena hartawan Coat tidak sayang-sayang membuang uang dengan rayon untuk merayakan pesta perkawinan anak tunggalnya. Betapapun juga, watak Kim Ngo yang sudah terpengaruh oleh watak orang-orang jahat dan tidak benar di sekelilingnya, membuat ia tak dapat mencinta suaminya walaupun suaminya itu sangat mengasihinya. Dengan diam-diam Kim Ngo masih merindukan kekasihnya yang dulu, yakni Ong Lui pemuda pembantu Su Hengnya itu. Sebaliknya, dasar seorang perampok yang berani mati, Ong Lui secara berani sekali mendatangi rumah Ting Lu San dan memperkenalkan diri sebagai sahabat Kim Ngo. Lu San adalah seorang yang mengerti ilmu silat dan ia telah tahu pula akan keadaan hidup orang-orang Kang Ong di mana tidak ada pantangan keras akan pergaulan berlainan kelamin. Ia maklum pula bahwa Su Heng dari istrinya yaitu Pau Kian si iblis tangan hitam yang terkenal, maka ia menerima kedatangan Ong Lui dengan baik, terutama melihat betapa pemuda itu sopan dan tampan. Karena seringnya Ong Lui mengunjungi rumahnya, lambat laun antara Lu San dan Ong Lui timbul persahabatan yang erat dan Lu San mulai mempercayai penuh sahabat barunya ini. Maka datanglah malapetaka menimpa orang tua Kim Ngo. Di antara barang-barang rampasan yang diambil oleh Kim Ngo dari sarang perampok, terdapat barang-barang perhiasan seorang pembesar tinggi yang dulu dirampok. Tentu saja hartawan Choa tidak mengetahui hal ini dan karena ia merasa bangga akan barang-barang berharga yang memang indah itu, tiap kali ada kawan jauhnya datang, ia selalu mengeluarkan barang-barang itu dan memamerkannya. Pada suatu hari datanglah seorang kawannya dari kota Raja mengunjunginya untuk urusan dagang. Seperti biasa, hartawan Choa memamerkan barang-barang perhiasan itu yang membuat tamunya kagum sekali. Akan tetapi, diam-diam tamu ini merasa kaget sekali melihat bahwa barang-barang perhiasan itu adalah milik seorang pembesar tinggi yang menjadi kawannya di kota Raja dan yang dulu telah terampas oleh perampok. Tapi bagaimana sampai barang-barang itu jatuh ke dalam tangan hartawan Choa ini? Diam-diam, setelah kembali ke kota Raja ia lalu memberitahukan hal itu kepada pembesar tinggi pemilik barang-barang itu. Alangkah marahnya pembesar itu. Ia lalu mempergunakan pangkatnya untuk memerintah pembesar setempat menangkap hartawan Choa dan menyita semua harta bendanya. Dan setelah diperiksa, selain barang-barang pembesar tinggi itu, terdapat pula barang-barang berharga dari orang-orang yang dulu dirampok hingga mereka lalu datang pula mengajukan dakwaan terhadap hartawan Choa. Tentu dia seorang pemimpin perampok, lihat saja. Anak gadisnya pun seorang yang pandai ilmu silat kata seorang di antara para pendakwa yang mengenali barang masing-masing. Kemudian, hartawan Choa dan istrinya ditangkap dan hartawan Choa dijatuhi hukuman mati, sedangkan istrinya yang merasa malu sekali lalu membunuh diri dengan membenturkan kepalanya sampai pecah di tembok penjara. Choa Kim Nyo merasa marah dan sedih sekali, tapi apa dayanya menghadapi putusan pembesar dan pemerintah? Ia lalu mengajak suaminya lari ke dalam hutan minta perlindungan Pau Kian. Karena selain khawatir terbawa-bawa dan mungkin juga ditangkap pula, Kim Nyo dan suaminya juga merasa malu sekali atas terjadinya peristiwa itu. Kim Nyo menjadi demikian berduka sehingga ia jatuh sakit sampai dua bulan lebih. Ia merasa berdosa sekali karena menganggap bahwa orang tuanya binasa karenanya. Ia lalu bersumpah untuk memusuhi pemerintah yang menghukum kedua orang tuanya sehingga semenjak hari itu ia membantu pekerjaan Pau Kian merampok. Suaminya Ting Nusan tidak menyetujui kehidupan semacam ini, tapi apa dayanya? Istrinya memang tak pernah mau menurut segala nasihatnya, sedang ia sangat cinta kepada Kim Nyo. Kehidupan di dalam merimba ini membuat Kim Nyo mendapat kesempatan lebih banyak untuk bertemu dengan Ong Lui bekas kekasihnya, dan iman wanita yang lemah ini tergoda dan gugur oleh disikan setan. Ia makin benci kepada Ting Nusan suaminya dan cintanya terhadap Ong Lui makin mendalam. Dan pada suatu hari, kedua orang yang hatinya telah dikuasai iblis itu, melarikan diri dari tempat itu sambil membawa semua barang-barang berharga. Bukan main marah dan malunya Ting Nusan ketika melihat betapa istrinya melarikan diri dengan laki-laki lain. Hampir saja ia menjadi gila karenanya. Ia lalu meninggalkan sarang Pau Kian dan pergi belajar silat lagi sampai pandai, karena niatnya hanya ingin mencari kedua orang itu untuk dibunuhnya. Cintanya terhadap Kim Nyo telah berubah menjadi kebencian yang hebat. Choa Kim Nyo yang hatinya telah dikuasai iblis, melarikan diri dengan Ong Lui dan menuju ke selatan. Akan tetapi, beberapa bulan kemudian, terbukalah matanya dan taulah ia bahwa Ong Lui bukanlah laki-laki yang menjadi idaman hatinya. Bukanlah laki-laki yang betul-betul mencintanya karena cinta laki-laki itu palsu belaka. Pada suatu malam, Ong Lui meninggalkan dia sambil membawa semua barang-barang yang dulu mereka bawa kabur. Bukan main marah Kim Nyo melihat bahwa dirinya yang sudah berkorban meninggalkan suami itu ternyata hanya mengorbankan diri untuk seorang penipu jahat. Ia lalu mencari-cari Ong Lui dan mengejarnya dan beberapa lama kemudian berhasillah dia mengejar pemuda itu dan membunuhnya. Setelah itu, Kim Nyo lalu merantau kemana-mana dan pengalamannya menjadi luas sekali, tapi hatinya menjadi dingin. Adakalanya ia kembali kepada Pau Kian, Su Hengnya yang telah memaafkannya karena pergi membawa barang-barang berharga itu. Sambil menangis Kim Nyo menuturkan kepada Su Hengnya akan segala riwayatnya dan walaupun Pau Kian berhati keras, namun ia memang sayang kepada Kim Nyo dan menganggapnya sebagai adik sendiri. Pada waktu Kim Nyo tidak pergi merantau, ia tentu membantu pekerjaan Su Hengnya ini. Karena kepandayan Kim Nyo memang tinggi, maka Pau Kian menganggapnya sebagai tangan kanannya dan dalam waktu yang singkat saja barang-barang yang diperoleh wanita itu dalam perampokannya sudah jauh melebih harga barang-barang yang dulu dibawanya lari. Demikianlah riwayat Kim Nyo sampai ia bertemu dengan Kong Lui dan hatinya yang tadinya telah tertutup rapat dan seakan-akan mati itu menjadi terbuka kembali dan ia jatuh cinta kepada pemuda yang sopan dan gagah perkasa itu. Setelah mendengar riwayat Kim Nyo yang diceritakan oleh gadis itu sendiri dengan air mati bercucuran, Kong Lui merasa muak dan benci sekali. Ia menganggap bahwa Kim Nyo adalah seorang wanita yang tak tahu malu dan tersesat jauh sekali. Biarpun merasa sangat kasihan mendengar nasib Kim Nyo yang menyedihkan, namun hatinya yang masih panas merasa jijik melihat segala perbuatan yang dianggapnya tidak pantas dan tidak layak dilakukan oleh seorang istri. Cintanya terhadap Nona baju hija itu menjadi lenyap, berganti dengan rasa muak dan jijik. Setelah Kim Nyo selesai bercerita, Kong Lui berdiri dan berkata dengan wajah dingin. Siapa menanam pohon, dia sendiri memetik buahnya. Kau telah menanam banyak pohon dosa, maka kau harus memikul hukumannya sendiri. Nah, selamat berpisah Kong Lui lalu membalikan tubuh dan melompat terus lari dari situ. Lin Tai Hiap. Kong Lui, tunggu, jangan tinggalkan aku. Kim Nyo menjerit dan mengeluh sambil mengejar secepatnya, akan tetapi karena ilmu ginkangnya masih jauh berada di bawah tingkat kepandayan Kong Lui, tak lama kemudian bayangan pemuda itu lenyap dari pemandangannya. Kim Nyo menjatuhkan diri di atas tanah sambil menangis terseduh-seduh. Aku, aku cinta padamu. Demikian keluhnya dengan hati perih dan kalbur mukredang. Kemudian ia menetapkan hatinya dan lari menyusul secepatnya. Ia maklum bahwa kepandayan pemuda itu jauh lebih tinggi dari kepandayannya sendiri dan bahwa tak mungkin baginya untuk dapat mengejar pemuda yang hebat itu, namun ia mengambil ketetapan untuk mencari pemuda itu sampai dapat dan minta belas kasihannya. Sementara itu, dengan hati gemas dan kecewa sekali, Kong Lui lari meninggalkan Kim Nyo dan dengan berkeras hati ia mengambil keputusan takkan menjumpai lagi wanita itu selama hidupnya. Ia ingin cepat-cepat kembali ke kota raja untuk bertemu dengan ibunya, akan tetapi karena pikirannya terganggu oleh keadaan Kim Nyo, wanita yang mendatangkan cinta pertama dalam hatinya itu, maka tanpa terasa lagi Kong Lui tersesat jalan dan masuk ke dalam sebuah hutan yang sangat liar. Ketika melihat betapa hutan itu sangat liar dan tidak terdapat jalan di situ, Kong Lui berhenti sebentar dengan ragu-ragu. Dan pada saat itu ia melihat seorang tua sambil tertawa ha-ha-hihi duduk di atas sebatang cabang pohon, tak jauh dari tempat ia berdiri. Orang itu berusia kurang lebih 40 tahun dan pakaiannya aneh sekali, karena terbuat dari bermacam-macam kain yang disambung-sambung menjadi satu, padahal kain itu semuanya masih baru. Dengan demikian maka pakaian itu boleh dibilang masih baru dan baik sekali, sedang kembangnya luar biasa, beraneka ragam tidak keruan. Dan yang lebih aneh lagi, orang tua itu sedang nongkrong di atas sebatang cabang sambil memakan sepotong paha burung yang mentah. Kong Lui terkejut dan heran sekali mengapa ada orang begitu aneh. Ia lalu memberi hormat dan bertanya, Lopel yang terhormat, mohon tanya hutan ini hutan apakah namanya dan manakah jalan yang menuju ke Biciu tiba-tiba empek yang aneh itu tertawa terbahak-bahak dan terus saja makan daging mentah itu dengan enaknya. Setelah daging itu bersih tinggal tulangnya saja, ia lemparkan tulang itu ke bawah dan tulang itu menancap ke dalam tanah dan terus masuk ke dalam. Kong Lui makin terkejut melihat bahwa orang ini ternyata memiliki tenaga WE Keng yang tinggi juga. Tiba-tiba empek itu lalu melayang turun dengan gerakan yang aneh tapi ringan dan tahu-tahu telah berdiri di depan Kong Lui sehingga sekali lagi pemuda ini terperanjat. Gin Keng empek ini pun hebat sekali tak disangkanya bahwa di tempat yang sunyi mati ini ia bertemu dengan orang yang demikian aneh dan berkepandaian tinggi. Kau mau tahu nama hutan ini? kakek itu bertanya dengan suara parau. Ha, ha, ha. Ini namanya hutan Selaksa Seluman. Dan kau tanya jalan? Aku hanya tahu jalan ke neraka untukmu. Ha, ha, ha sehabis berkata demikian orang aneh itu lalu menubruk maju dan memukul dada Kong Lui dengan hebat. Tentu saja Kong Lui merasa heran dan marah. Ia mengelap cepat dan membentak Hi, kau ini orang apa? Datang-datang menyerang orang lain Apa kau gila? Ha, ha, ha. Kau sendiri yang gila memaki orang lain gila. Ha, ha orang yang berotak miring itu kembali menyerang. Terpaksa Kong Lui melayani dengan hati-hati dan sungguh-sungguh ternyata ilmu berkelahi orang gila ini sungguh-sungguh hebat. Pukulan-pukulannya tampaknya tidak keruan dan dilakukan dengan menyeruduk saja bagaikan kerbau gila, akan tetapi di dalam kekacauannya itu tersembunyi dasar ilmu silat yang sulit sekali dilawan. Selain ilmu silatnya yang aneh, ternyata orang gila itu pun memiliki Lui E. Keng dan Gin Keng cukup tinggi dan hanya sedikit kalah oleh Kong Lui. Oleh karena itu, agak sukar juga baginya untuk menjatuhkannya. Telah lama sekali mereka bertempur, lebih dari 200 jurus namun Kong Lui tetap tak dapat mengalahkan orang gila itu karena ia kalah dekat. Akhirnya terpaksa Kong Lui mencabut tongkat bambunya dan tanpa malu-malu lagi ia gunakan senjata ini untuk menghadapi si gila. Ha, ha, ha. Hayo kuantar kau ke neraka orang gila itu berkali-kali berkata dan tertawa menyeramkan. Kini melihat betapa anak muda itu memegang sebatang tongkat, ia makin merasa geli agaknya karena ketawanya makin sering dan keras. Ia tidak peduli bahwa lawannya telah bersenjata dan ia terus maju dan menyerang dengan sengit dan hebat. Kong Lui lalu mengeluarkan ilmu tongkatnya Liong San Kwai Tung Hawat yang hebat dan betul saja orang gila itu menjadi terdesak dan beberapa kali kena pukul dengan tongkat sehingga orang gila itu berteriak-teriak menangis dan tertawa berganti-ganti sehingga terdengar menyeramkan sekali bahkan sewaktu-waktu ia mengeluarkan geraman-geraman seperti seekor binatang buas. Kong Lui memang tidak berniat membunuhnya atau melukainya, maka ia hanya menggunakan tongkatnya untuk menghajar saja agar si gila itu mau tunduk. Akhirnya, karena tidak kuat melawan ilmu tongkat Kong Lui yang terlalu hebat baginya itu, si gila lalu berteriak-teriak keras dan lari masuk ke dalam hutan. Kong Lui hendak mengejar, tapi pada saat itu terdengar suara wanita berseru, lim tai hiap tanda seru jangan tanda seru. Jangan kau masuki hutan itu Kong Lui cepat berpaling dan ternyata yang berseru itu adalah Cho A Kim Niu. Wanita baju hijau itu kini berubah kurus dan pucat sehingga untuk sesaat Kong Lui merasa terharu dan kasihan. Jangan masuk ke dalam hutan itu katanya lagi sambil maju menghampiri. Aku telah melihat kau bertempur melawan orang gila tadi dan aku tahu siapa dia. Dia adalah pangeran gila dan hutan ini tentulah hutan seribu siluman yang amat berbahaya. Jangan kau masuk ke situ, lim tai hiap tapi perasaan iba yang timbul di hati Kong Lui karena melihat tubuh Kim Niu yang kurus dan wajah yang pucat itu segera lenyap, berganti dengan benci. Ia lalu memutar tubuhnya dan cepat mengejar orang gila yang lari memasuki hutan tadi. Kong Lui memang merasa heran dan ingin sekali mengetahui keadaan orang gila yang memiliki kepandayan tinggi itu. Sementara itu, biarpun ia tahu bahwa pemuda itu sudah tidak mau mempedulikan ia lagi, akan tetapi hatinya yang mencintanya membuat ia merasa khawatir sekali. Kim Niu Mou telah banyak merantau pernah mendengar tentang pangeran gila yang tinggal bersama kedua orang tuanya yang disebut Raja Gila dan Ratu Gila. Keluarga yang terdiri dari tiga orang-orang gila ini memang hebat sekali dan tak seorang pun berani memasuki hutan itu untuk bertempur melawan ketiga orang itu. Menurut kabar yang didengar oleh Kim Niu, Raja Gila yang menjadi ayah pangeran gila tadi memiliki kepandayan yang setingkat tingginya dengan lihat Song Ho Siang ketua Go Bi Pai dan Liong San Lokai. Karena merasa khawatir akan keselamatan pemuda yang dicintanya itu, Kim Niu lupa akan keselamatan sendiri dan dengan dekat ia pun lari mengejar ke dalam hutan. Akan tetapi ia tertinggal jauh oleh Kong Li yang telah hampir dapat mengejar si gila yang lari bagaikan seekor kijang, menerjang rumpun dan menghindari pohon yang menghadang di jalan dengan hebatnya. Suara tawanya yang menyeramkan masih terdengar dan inilah yang membuat Kong Li dapat mengetahui di mana tempat orang gila itu. Setelah mengejar beberapa lama, orang gila itu akhirnya terkejar juga oleh Kong Li. Mereka berdua telah tiba di sebuah tempat terbuka yang tidak ditumbuhi pohon, hanya penuh dengan rumput hijau yang rendah. Di situ, si gila berdiri menanti kedatangan Kong Li dengan menyeringai aneh. Begitu Kong Li tiba di situ, kembali si gila menyerang membabi buta. Kong Li melayaninya kembali sambil berkata, Hi, Lepeh, apa namamu pangeran gila? Ha, memang aku pangeran, lihat saja pakaian ku. Kau tidak segera berlutut kepadaku tapi mana Kong Li mau berlutut kepada seorang gila? Ia hendak menangkap orang itu untuk ditanya lebih lanjut, tapi tiba-tiba dari dalam hutan melayang keluar seorang kakek tua yang pakaiannya lebih aneh lagi. Kakek ini usianya paling sedikit 70 tahun, rambut dan jenggotnya telah putih semua dan bergantungan dipundak tak terpelihara. Yang mengherankan, biarpun pakaian kakek ini penuh tambalan macam-macam seperti pakaian pangeran gila, tapi dihiasi sulaman benang emas. Juga, berbeda dengan pangeran gila, kakek ini memakai sepasang sepatu merah dan di kepalanya memakai sebuah benda yang terbuat dari ranting-ranting pohon, bunga-bunga dan daun-daunan yang menyerupai sebuah mahkota. Tiba-tiba pangeran gila menjatuhkan diri berlutut dan membentak kepada Kongli, Raja Yang Agung telah tiba, ayo kau berlutut mengaturkan hormat akan tetapi Kongli hanya berdiri dengan matel, terbelalak heran. Siapakah kakek tua ini dan di dunia apakah ia berada? Selama hidupnya belum pernah ia menemui orang yang lebih gila dari ini. Tiba-tiba kakek tua itu tertawa dan suara ketawanya lebih menyeramkan dari suara ketawa pangeran gila karena terdengar seperti suara burung hantu di waktu malam. Hai hai hai. Bagus sekali. Kipok, kau telah pulang membawa daging muda yang empuk sambil berkata demikian, tiba-tiba tangan kakek itu bergerak dan tahu-tahu di tangannya telah memegang sebilah pedang kuning yang mengeluarkan cahaya mengkilat. Kau majulah, hendak kucoba rasanya sedikit dagingmu katanya kepada Kongli dengan dua metu berputar-putar. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.